Salam jurnalisme untuk seluruh yugitas akademika Universitas Andalas. Saat isya sedang berada di gedung aduterium Universitas Andalas dan tepat di Galang Taya sedang dilaksanakannya kuliah bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Pukul, dan Tamanan Republik Indonesia Mahfud MD pada Kamis 16 November 2023. Berikut laporannya. Universitas Andalas kembali mengadakan kuliah umum bertemakan mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis dan bermertabat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD pada Kamis 16 November 2023 di gedung aduterium Universitas Andalas. Mahasiswa begitu antusias memadati auditorium Universitas Andalas untuk menyambut kehadiran Menko Polhukam tersebut. Pada kesempatan kuliah umum ini, beliau menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermertabat maka negara harus bersikap adil, jujur, serta menganut nilai etika dan norma yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Ini pemilu bermatabat, ada nilai yang tanah, kemudian akan ditutup. Tidak hanya itu saja, beliau juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dalam sesi tanya jawab yang dihadirkan pada sesi kuliah umum hari ini. Selaras dengan hal itu, beberapa mahasiswa juga turut memberikan pesan dan tanggapan mereka terkait pemempatan materi yang disampaikan oleh Mahfud MD. Penyampaian materinya tadi adalah agar bagaimana mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa ini agar menjadi bagian untuk melancarkan pemilu yang demokratis dan bermertabat. Diharapkan melalui kuliah umum ini, suku mahasiswa dan civitas akademika Universitas Andalas dapat menjalankan pemilu yang adil, demokrasi, dan jujur, dan ikut serta memberikan hak suaranya pada pemilih 2024 mendatang. Dari Kedua Adul Teril, Universitas Andalas, Vanessa Fitri dan Resilasit melaporkan untuk Genta Andalas.